Tapi dari suka dan duga itu botong bisa belajar Ketika senang, botong jangan terlalu effort liat berlebihan Ketika botong duka, botong jangan tenggelam dalam kedukaan itu Botong harus bisa bangkit Om pulang dari sana bermain kata-kata ngeri Batu Selama ini, Om main di Kupang Yang Betta atau Om itu striker Sekarang sudah di belakang kiri, sekarang sudah di belakang kanan Itu kemana dia menceritakan? Tuh kakak, waktu pas Betta bermain di Bali United Awal sekali Betta main baik Awalnya Betta sangat buta main baik Sangat buta Dan dulu serpadaan Kecuali Betta main futsal Ya, kalau futsal kan naik turun Main futsal kan botong tetap satu posisi Karena botong bisa rolling naik turun Tapi main lapangan besar Betta buta sekali soal namanya bertahan Soalnya pada saat botong main baik Botong harus punya organisasi dengan botong punya teman yang lain Kalau striker ya sudah botong kerja sendirilah Depan mula, passing, lari, apa, kasih gol Tapi main baik ketika botong punya kawan satu So, naik botong tertinggal di belakang Oh, jebakan offside Jebakan offside Kadang komunikasi antar pemain Itu yang Betta belajar banyak Awal mulanya Betta di Bali United Pada saat itu pemain semua berangkat pon Ada yang cedera Ada yang akumulasi Betta dipercaya suruh bermain baik Yang dimana pada saat itu waktu mempersiapkan tim lawan Persibandu Awi Itu pemain yang Betta harus jaga ada Samsul Arif Ada Julhan Jamrun Itu pemain yang top semua tuh Bukan lagi kakak atas Tapi yang buat Betta percaya diri waktu itu Setelah pas Betta pegang bola Betta bisa lewat dari Julhan Jamrun Betta kasih masa kolong Itu mulai percaya diri Itu bola Bola pas, bola hilang juga Betta bisa sprint kembali Betta dapat Pas bola lewat duel juga Betta bisa duel Betta bisa rebut Nah itu yang mulai inap Setelah itu Betta berangkat Betta pindah di Bayangkara Betta kembali main winger Main di depan Nah main menit Itu main pertama lawan Betta lupa itu main piala Persiden juga Itu waktu menang Menang 1-0 Setelah itu Main begini Putu Gede Kartu Merah Yang dimana Pemain back Sanya ada Ada 1 Rahman Tapi dia masih cedera Jadi suruh Betta Kembali main back Putu langsung kartu merah Jadi 2 kali larangan bermain Jadi 2 kali itu Main back Main back Akhirnya permanent sampai sekarang Tetapi kemarin 2019 Bisa sempat main winger Kembali Itu zaman coach Alfredo Vera Betta main winger kembali Ya bisa perform Bisa kembali perform yang ke dulu Main cetak gol Apa segala macam Bisa bantu tim Bisa menang Apa Nah Tapi Jeleknya Betta Setelah pas Betta bermain itu Betta dapat akumulasi kartu Kartu yang Parah Betta bermain di posisi winger Bisa dapat kartu Nah itu pas Setelah itu ganti pemain Betta juga waktu itu pas Dipanggil tim Nas Berangkat di tim Nas Betta kembali Kan dong persiapan tim Jadi dia harus menyesuaikan Lai ulang Betul Nah betta main winger Sampai Putaran pertama Mau habis Kan lagi 4 pertandingan Mau habis Botong sempat ganti pelatih Sempat turun Sempat turun peringkat Sampai peringkat belasan Ganti pelatih 4 pertandingan terakhir Setelah itu Ganti Asisten pelatih Dia yang jadi pelatih kepala Dia bukan asisten pelatih Dia direktur teknik Direktur teknik ya Setelah itu Habis Putaran pertama Baru pelatih Yang sekarang Putus monster rat Nah dia dateng kembali Main back Om lebih menikmati di mana Di wing atau di back Lebih menikmati sih Pokoknya di mana Bagaimana harus menikmati Bagaimana bisa Bagaimana harus Pemain profesional Dituntut Bisa semua posisi ya Bisa harus Lebih dari satu posisi Bisa harus lebih dari satu posisi Betul lah Pemain profesional sekarang Jarang ada pemain yang bisa Di semua posisi Kalau saya tahu Betul Yang di Indonesia Yang tahu betul sih Ada Ian Luis Cabez Persibura Itu bisa main segala posisi Dia mau main Playmaker Stopper Full wake Winger Bisa semua Bisa semua Asli Luar biasa Itu punca sukses Persibura itu Salah satunya ada di dia Betul Betul Terus om Selama om Latihan-latihan bola Di sini Terus om masuk Di liga profesional Apa Pola latihan Apa yang Om Sunday dapat Di sini Yang cuma ada di sana Supaya bagi-bagi Di bersedara Sapa tahu Bisa apa Botong Sebenarnya Kalau dari setiap Puls itu Dia bisa Kasih materi Apa yang dia mau kasih Sesuai dengan Fasilitas Lapangan Yang botong punya Contohnya Di sana Botong bisa Alurkan bola Dari kaki Bola jalan enak Jalan enak Botong pasti Bola lari Botong mau kasih Pisang kiri Pisang kanan Efek 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 mana Saya bisa Di sini Botong Tendang bola Baru botong kejar Botong bukan main bola Botong kejar bola Betul Uji lari Betul Belum kena batu Lari kiri kanan Itu yang sekarang Botong masih kurang Jadi sekarang Pelatih Kasih materi Sesuai dengan Yang pertama Squad yang Botong punya Pemain yang Botong punya Yang kedua Dari lapangan Yang botong Akan botong bermain Eh, om sulit Lapangan Apa Yang bar Lihat dari foto Saya belum Kunjungi Saya pilih Saya tidak Saya tidak Saya mau lihat Saya foto Supaya Saya muka Saya punya akun Sekarang NTT Ada lapangan Bagus Pak Semoga Semoga Apa ya Itu Kayak om Pum bilang Tadi itu Salah satu Faktor pendukung Fasilitas Soalnya Saya punya Asisten pelati Sekarang Botong punya Asisten pelati Di Bayangkara Dia pernah datang PNTT Seleksi U16 Sama U19 Dia Di penama Agus Sugeng Waktu dia datang Sama Kusyayentumena Dia datang Seleksi Di mana Di mereka Di mana Di mereka Pada saat Waktu itu Musim panas Bukan rumput Panas merah Selain itu Ada batu karang Di sudut Di sudut Ada batu karang Pendukung Faktor pendukung Jadi Kadang Botong Hanya main Mengandalkan Semangat Kerja keras Fisik juga Paling Dan fisik Kalau bilang Teknik Taktik Ado Botong nyampi Orang bagian barat Sana Botong Karena bikin Sampai Setengah mati Itu om Pasti Awal-awal Kesulitan Kesulitan Bermain dulu Hanya kejar Bola Bukan main Bola Jadi Semangatnya Botong Semangat Botong Fisik Botong Tekad Lebih besar Dari Betul Tapi kalau Mau ada Teknik Dulu Saya juggling Bola Setengah mati Juggling Bola Karena Saking Memanfaatkan Teknik Karena Main bola Orang bilang Kalau orang Juggling Bagus Dia main bola Akan lebih Tenang Dari Juggling Bola Beda Dengan Freestyle Kalau Profesi Jadi Kalau Juggling Tapi Kalau Juggling Bagus Pasti Dia main Bolanya Tenang Penguasaan Bolanya Dilatih Juggling Terus Ini Selain Itu Terus Selain Fasilitas Apa Yang Selain Fasilitas Kaga Botong Disini Kebanyakan Botong Kurang Latihan Mandiri Kalau Betul Dulu Mulai Dari SMA Kita Mulai Latihan Sendiri Mungkin Hanya Giring Giring Bola Jagling Jaging Latihan Kaga Dulu Saking Apa Hanya Punya Bola Dengan Sepatu Sekarang Mungkin Banyak Disini Kayak Kun Kerucut Yang Dimana Bisa Taruh Dulu Begitu Hanya Taruh Susun Batu Baru Juggling Lewat Batu Jadi Main Bola Hanya Mungkin Karena Bakat Pakat Dan Dari Kakak Kak Ibnu Sendiri Dukung Botong Untuk Bermain Bola Jadi Botong Terbiasa Dulu Masih SMP Saya Bersusur Bermain Orang Besar Cuma Ini mungkin Karena Postur Yang Kecil Atau Apa Jadi Sendiri Terlalu Fokus Untuk Main Bola Hanya Hobi Main Bola Main Bola Terus Om Alsan Kalau Menurut Om Alsan NTT Punya Modal Untuk Liga Profesional Punya Modal Yang Besar Botong NTT Sendiri Kalah Jauh Dendong Botong Anak NTT Botong Punya Model Model Ini Kayak Persipura Anak-anak Papua Bakat Alam Orang Jangan Karena Apa Botong Belum Ada Sponsor Belum Ada Sponsor Itu Yang Merah Belum Ada Investor Yang Mau Masuk Disini Soalnya Apakah Botong Disini Daya Jualnya Mungkin Entah Mungkin Nanti Kedepannya Mungkin Labuan Bayo Atau Ya Semoga Contohnya Sama Sekarang Bali Uniti Dulu Bali Itu Susah Dulu Bali Ada Tim Yang Main Di Ini Apa Tapi Belum Sempat Sonde Terkenal Sekarang Terkenal Sekarang Semoga Nanti Kedepannya Kalau Ada Inspector Atau Apa Soalnya Bisa Lihat Banyak Pemain Yang Dari Maluku Ambon Itu Banyak Sekali Pemain Cuma Belum Ada Tim Belum Ada Wadah Yang Menampung Untuk Bisa Kalau Bilang Ada Investor Atau Apa Bilang Ex Daerah Timur Bisa Berbicara Banyak Disana Itu Cuma Yang Bisa Berkembang Disini Paling Itu Olahraga Individu Iya Individu Yang Kutang Terus Individu Saja Jantanya Jantanya Terus Om Apa Nih Momen Paling Berkesan Om Selama Jani Pemain Profesional Apa Momen Paling Berkesan Waktu Itu Waktu 2017 Beta Bisa Juara Liga Juara Juara Itu Jadi Patoken Untuk Beta Dipanggil Permain Di Tim Nas Juara Wih Kemana Om Perasaan Seorang Anak Kupang Yang Tadinya Son Pernah Terpikir Untuk Bisa Main Liga Profesional Pun Son Pernah Terpikir Apalagi Ini Om Juara Juara Kapten Kapten Juga Sempat Kapten Kapten Waktu Itu Beta Pertama Pakai Kapten Itu Lawan Bali United Lawan Bali United Kembali Ketemu Termotivasi Mau Termotivasi Mau Cetak Gol Tapi Dengan Iming Dengan Pikiran Beta Kalau Beta Sini Harus Celebrasi Oh Iya Dan Beta Bikir Beta Bikir 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 Ketinggalan Bikir Saring Kejar Kejar Soalnya Itu Balu United Posisi Satu Bikir Dua Oh Itu Seru Jadi Waktu Itu Bikir Ketinggalan Gol Semua Ini Apa Celebrasi Tapi Beta Sondai Karena Menghargai Mantan Klub Jadi Beta Sempat Ambil Van Kapten Beta Kapten Abis Main Ada Rasa Senang Tapi Sondai Mengurangi Beta Punya Rasa Hormat Atas Pemantan Klub Betul Biar Bikir 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 Yang Angkat Om Awal Yang Lihat Om Bakat Kalau Ada Bikir Bikir Mungkin Karena Panggil Pidik Bayangkara Betul Dan Semoga Om Bisa Dipanggil Di Timnas Bisa Dipanggil Semoga Amin 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 Terus Mungkin Terjawab Tadi Atau Mungkin Kurang Apa Siapa Orang Yang Paling Berjasa Di Hidup Sekarang Selain Orang Tua Orang Tua Pasti Orang Orang Yang Selalu Dukung Terus Ini Bikir Kakak Ibnu Ia Tua Tua Dulu Ibnu Mulai Dari Kecil Dia Mau Latihan Dia Kasi Bola 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 Yang Kipir Ada Di Roma Ada Nomor Ampat Setelah Itu Bermain Habis Itu Pulang Dia Yang Beli Susu Kasi Bola Minum Susu Apoknya Dia Yang Selalu Support Beta Terus Terus Yang Kedua Ada Bep Pelati Om Anton Kia Om Anton Di Pelati SSB Tunas Muda Itu Yang Dimana Sekarang Bep Punya Angkatan Hanya Sisa Beta Dengan Apon Senior Hanya Ke Ibnu Maka Ibnu Mungkin Sekarang Terlalu Bermanjat Memang Jadi Asisten Betul SSB Tunas Muda Itu Dulu Penghasil Pemain Pemain Kalau itu Masih ada Sonde Masih ada Masih Masih Satu Di Stadion Merdeka Masih Masih Latian Terus Yang ketiga Ada Om Davo Foy Om Sipri Pengurus Pengurus Yang Kirim Beta Sampai Di Balu United Sana Soalnya Yang Memfasilitasi Beta Semua Sampai Bepu Ticket Yang Beli Itu Luar Biasa Dukungan Dukungan Basah darah Disini Untuk Om Luar Biasa Makanya Beta Jadi Sekarang Ini Bukan Hebat Tapi Ada Dukungan Dari Orang Orang Semua Yang Di Sekelilingnya Beta Betul Betul Apa Om Eh Sabro Tadi Itu Bilang Om Polat Latihan Itu Om Latihan Sendiri Itu Betul Latihan Sendiri Jadi Sendiri Pakai Sepatu Dan Bola Sendiri 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 Sampai Dia Punya Kan Ada Orang Bilang Kalau Melatihan Agility Kelincahan Atau Apa Harus Bisa Lewati Lawan Siksak Begitu Itu Biasa Ada Puns Puns Yang Beta Latihan Di SSB Selain Dari Tapi Dulu Kan Pakai Batu Susun Batu Itu Buat Dari 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 Sekarang Banyak Latihan Sendiri Rekam Upload Om Sudar Dulu Begitu Sudar Dulu Cuma Dulu Bola Ada HP Sudah Latihan Tuhan Sayang Tuhan Sayang Tuhan Pus Kari Tuhan Sayang Soalnya Saya pernah dengar Satu kali Kalau saya baca Cerita Wih Alsan Itu kemana Dia Satu kali Ada kawan Satu pulang Apa Pesta Malam Tahun Baru Oh Iya Jadi Dia ketemu Om Alsan Lari pagi Bapak Yang lari pagi Di Tahun Baru Hanya Ini orang Satu Kayanya Itu Bum Pikir Apa Orang Lagi Senang Senang Biasa Betul Waktu itu Biasa Sempat Tidur Tidur Lebih awal Tidur Sekitar Jam 10 Kok Jam 9 Nah Betul Kaget Bangun Jam 12 Itu Suara Kempang Api Kita Bangun Jadi Sempat Pidih Halte Halte Kan Ramai Jam Satu Begitu Sudah Besok Kembali Kita Tidur Setelah Itu Kita Tidur Bangun Pagi Bangun Salat Subuh Habis Salat Subuh Bikini Buat Apa Sudah Lari Pagi Sudah Lari Pas Lari Pagi Mungkin Masih Motor Nomor Pulang Jadi Lari Tidur Tidur Beli Iya Mungkin Kawan Atau Apa Memang Karena Pada Saat Itu Sendiri Lari Sendiri Jadi Sekarang Itu Masih Dengar Sekarang Beli Jadi Tidur 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 Orang Orang Istirahat Untuk Latihan Botong Sedikit Buat Lebih Dari Itu Botong Ada Satu Step Di Atas Oh Iya Makanya Kadang Kalau Pas Ada Kauan Kauan Pas Latihan Latihan Habis Kalau Memang Beta Sanda Capek Ata Apa Beta Tambah Sendiri Kalau Pada Saat Ini Mau Latihan Beta Datang Lebih Awal Jadi Latihan Mungkin Skuat Atau Apa Jadi Dulu Fikir Hanya Sudah Main Main Tanpa Stressing Tanpa Buat Sekarang Di Bayangkara Sulengkap Jadi Kalau Piduluan Begitu Ada Sediakan Karet Ada Ini Kayak Ini Apa Begitu Rumpi Bisa Pake Latihan Sendiri Om Terapkan Sampai Sekarang Datang Lebih Awal Pulang Lebih Terakhir Luar biasa Terus Apa Om Harapan Kedepannya Apa Harapan Kedepan Ya Mungkin Kalau Memang Tuhan Kasih Ijin Bisa Juara Liga Terus Bisa Dipanggil Timnas Dan Terus Bisa Inspirasi Untuk Adik 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 Supaya Bisa Ikut Langkahnya Berta Di sana Ada Tips Buat Adik Adik Ketepan Anak NTT Yang Kepingin Main Di Liga Profesional Bagi Tips Tidak Tidak Untuk Adik 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 Jangan Pernah Benci Dengan Lelah Capek Atau Apa Jangan Pernah Benci Itu Karena Itu Sebagian Dari Proses Kadang Orang Menginginkan Hasil Yang Terbaik Tetapi Benci Dengan Proses Mau Yang Instan Kalau Yang Instan Hanya Mi Instan Tapi Namanya Hasil Dari Kerja Keras Itu Pasti Ada Hikmahnya Lo Hobinya Apa Kejar Terus Hobinya Apa Kejar Terus Kalaupun Sonde Tercap Dari Satu Hal Bisa Coba Hal Yang Lain Siap Terus Om Alsan Tadi Malam Ini Kan B Muat Om Alsan Foto Terus Tanya Di Mungkin Ada Pertanyaan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Ini Yang Pertama Ini Dari Wih Apa Halim Halim CR Mama Kenal Kenal Hal Paling Berarti Atau Menjadi Target Atau Cita-cita Adi Alsan Ini Apa Nah Kedepan Hal Yang Paling Mungkin Yang Tadi Ini Hal Yang Paling Berarti Dan Menjadi Target Atau Cita-cita Adi Alsan Kalau Hal Yang Paling Berarti Si Betta Sangat Kepengen Sekali Entah Itu Mulai Dari Sepak Bola Atau Futsal Si Kakak Soalnya Itu Yang Sondai Jauh Dari Bidang Ada Tim Profesional Di NTT Sini Supaya Menjadi Motivasi Soalnya Kalau Ada Tim Profesional Bukan Bukan Hanya Bukan Tidak Tarik Untuk Botong NTT Sendiri Soalnya Dia Anggap Anggap Tertinggal Soalnya Itu Dari Sege Ekonomi Pedagang Sekeliling Terbantu Ekonomi Orang Lokal Dari NTT Sini Pokoknya Itu Pasti Akan Berpengaruh Sangat Banyak Untuk Semua Orang Semoga Kedepannya Ada Harus Ada Berarti Om dan Joy pun Cita-cita Ini sama Sebenarnya Harus Ada Tim Profesional Karena Bukan Hanya Pemain Yang Bisa Jadi Bagus Tapi Dia Bisa Angkat Perekonomian Betul Angkat Perekonomian Bukan Hanya Botong Sebagai Pemain Tapi Mulai Dari Pengurus Segala Macam Terus Berikut Nih Deso Mau Sebut Nama Apa Suka Duka Jadi Pemain Pro Suka Duka Nah Itu Yang Kadang Bisa Ada Cerita Video Orang Ini Baru Disini Baru Disini Pada Saat Botong Suka Botong Menang Botong Dapat Bonus Botong Bisa Berbagi Berbagi Di Sosial Media Berbagi Keluarga Pasti Botong Menang Senang Tapi Ketika Botong Kalah Botong Di Ruang Ganti Botong Sama Kiamat Kecil Apalagi Kesalahannya Botong Itu Pernah Begitu 2019 Itu Dua Kali Kartu Merah Yang Dimana Botong Punya Tim Target Botong Harus Menang Pertama Lawan Bali Netid Itu Botong Minimal Botong Seri Tetapi Setelah Kartu Merah Botong Kalah Terus Bagaimana Beras Dan Mungkin Satu hal positif Disitu Yang Cetak Yabes Tetapi Kartu Merah MTT From Hero To Zero Jadi Yabes Yang Jadi Hero Yang Zero Astaga Itu Di Ruang Ganti Setelah Sampai Bandara Bila Kuts Sorry Mungkin Karena Saya Dapat Kartu Merah Makanya Tidak Tidak Apa Itu Kesalahan Kita Semua Jadi Kuts Ini Apa Terus Yang Terus Tidak Apa Tapi Terus 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 Yang Kedua Waktu Semarang Lawan Di Kandang Seharusnya Mata Harus Dapat Tiga Poin Tetapi Ambil Kartu Merah Kartu Merah Kartu Merah Hasil Imbang Aduh Itu Suka Dengan Dukanya Itu Tapi Lebih Banyak Apa Suka Atau Duka Ya Alhamdulillah Sekarang Suka 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 Hobi Dan Harapan Orang Tua Tercapai Itu Pasti Soal Untuk Duka Kan Itu Biasalah Dalam Sepak Bola Tapi Dari Suka Dan Duka Itu Bisa Belajar Ketika Senang Jangan Terlalu Berlebihan Ketika Botong Duka Jangan Tenggelam Dalam Kedukaan Itu Botong Harus Bisa Bangki Om Pulang Bermain Kata 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 Ngeri Batu Ini Ada Berikut Ini Siapa Oh Ada Om Alex Dari Pemkap FC Orang Kabupaten Ada Peluang Balik Bali United Om Adi Ada Peluang Kalau Peluang Balik Kemungkinannya Kecil Soalnya Dimana Beta Statusnya Sebagai Polisi Dan Bayangkar Juga Tim Polisi Selain Botong Masing Dibutuhkan Botong Masing Performasi Baik Pasti Botong Akan Dipakit Terus Bayangkar Selain Botong Bermain Bola Botong Jumengab Itu Iya Itu Om Pengabdian Betul Soalnya Botong Istilahnya Disitu Kayak DL DL Dinas Luar Begitu Jadi Botong Ditugaskan Botong Polisi Tapi Botong Ditugaskan Di Bayangkar Jadi Polisi Lain Ada Lantas Om Ditugaskan Bermain Bermain Itu Pas Di Hobi Enak 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 Bermain Lihat Enak Bermain Latihan Terus Paling Jengkel Pada Saat Presesion Mau TC Itu Astaga Pagi Sore Pagi Sore Berikut Nih Om Ini Apa Wih Dari Kakak Internona Donnie Wih Sore Sore Maitu Aku belum Soalnya Ada Internona Yang Jum Loh Close Tutup Sore 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 Ini Internona Ini Sengaja Tanya Sengaja Umpan Sore Ini Kamar Ini Kakak Sudah Pilih Beta Ini Distory Karena Foto Metua Langsung Telepon Beta Langsung Kontak Wih Berarti Bap Tuhan Kupang Mereka Mereka Sengaja 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 Telepon Dia Berikut Wih Orosan Mau sebut Nama Kenapa Dari Dulu Jarang Duduk Kumpul Den Teman Teman Atau Besodara Dirantau Ini Impasi Orosan Dirantau Bukan Saya Mau Beta Pernah Ini Dengan Teman Teman Yang Rantau Yang Sengaja Dari Kupang Sini Pernah Ketemu Tapi Saya Sering Teman Teman Kapan Mau Kumpul Saya Bisa Soalnya Yang Pertama Beta Latihan Habis Latihan Kadang Botong Harus Berangkat Bermain AWP Diluar Yang Dimana Waktu Luang Untuk Berkumpul Jarang Habis Latihan Kita Harus Istirahat Istirahat Kadang Botong Kadang Ada Meeting Untuk Bahas Tentang Apa Yang Botong Mau Buat Apa Yang Tadi Botong Latihan Jadi Sonde Segampang Teman Teman Yang Kapan Mau Kumpul Saya Kumpul Kumpul Dan Om Dari Dulu So Begitu Ketadi Om Su Cerita Yang Bibilang Orang Lain Ada Pesta Malam Tahun Baru Om Sendiri Sendiri Ada Lari Itu Mungkin Menjawab Pertanyaan Betul Soalnya Kalau Pulang Sekolah Seperti Pulang Sekolah Sering Duduk Langsung Pulang Langsung Pulang Pulang Istirahat Sore Harus Latihan Kadang Pagi Kalau Waktu Pas Sekolah Pagi Habis Lari Pagi Sekolah Kadang Waktu Istirahat Sering Kumpul Pilih Kantin Atau Kadang Tidur Tidur Latihan Sampai Sekarang Betul Punya Absen Kalau Waktu Ini Apa Mungkin Lebih Banyak Ijin Daripada Hadir Waktu Sekolah SMA Ini Kacau Ini Yang Terakhir Ada Om Lopes Lopes Tau Tum Bante Lopes Bante Enak Pada Main Jom Sama Farnal Wih Dia tambah Bagus Sekarang Dia Tanya Nilai Kontrak Di Bayangkar FC Berapa Mamo Ini Or Lopes Tengok Dia Ini Mulusan Betul Ini Sang Buka Kartu Tapi Ini Jadi Acuan Motivasi Untuk Ada Ada Kalau Mau Berkarir Di Sana Dia Setidaknya Sanda Kalau Berkarir Profesional Dia Sanda Menjamin Botong Seumur Hidup Tetapi Gaji Di Sana Kalau Botong Kontrak Secara Profesional Apalagi Khususnya Betay Yang Sudah Lama Kalau Yang Mungkin Yang Di Bawa Umur Atau Apa Mungkin Ada Tanda Kutip Dia Ada Dipatasi Oleh Ini Apa Kalau Kayak Usi 19 Atau Apa Mungkin Kontrak Paling Besar Sekitar 4 Juta Itu Yang Dimana Gaji Bonus Kalau Botong Menang Kasih Gol Kasih Gol Jadi Kalau Kayak Setelah Botong Performan Bagus Kadang Dia Bisa 100% Dari Apa Yang Botong Dapat Musim Kemarin Dia Bisa Naik 100% Gajinya 4 Juta Dia Bisa Naik Jadi 8 Juta Dan Itu Di Luar DP Yang Botong Dapat Kalau Betay Kasi Contek Kalau Betay Awal Di Walio Net Betay Punya Gaji Kaka Itu Hanya 80 Juta 80 Juta Satu Tahun Selama Satu Tahun Itu Betay Dapat DP 16 Juta Setelah Itu Dibayar Per Gaji Per Gaji Dapat Satu Bulan Sekitar 5 Juta Apa 7 Juta Setelah Itu Ditawarkan Gaji Naik 100% Tetapi Betay Dipanggil Di Bayangkara Dipanggil Di Bayangkara Itu Gajinya Semakin Naik 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 Jadi Setiap Kalau Bato Performa Semakin Naik Kaka Pasti Gaji Juga Semakin Semakin Naik Jadi Opung Gaji Di Bayangkara Itu Gaji Polisi Polisi Selain 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 Itu Bentuk Apresiasi Atau Bentuk Pekargaan Dari Wattong Punya Profesi Sebagai Pemen Bola Profesional Jadi Kalau Ini Lopes Tanya Lopes Nominal Nominal Biasa Biasa Di rumah Sa Makan Kikil Makan Kikil Bawa Mau langsung Sa Kemarin Ajak Dia Makan Kikil Ada Alasan Kiri Kanan Malu Naa Dulu Waktu itu Kayak Pusat Nalya Hilang Dia Ambil Itu Dia Malu Nisam Kebar Ada Alsan Terakhir Nih Om Ketong Ada Om Alsan Ada Kasih Ketong Jerzy Jerzy Asli Bayangkara FC Satu Set Baju Dan Celana Untuk Kotong Lelang Kotong Lelang Untuk Donasi Untuk Korban-korban Si Roja Yang Membutuhkan Di Kota Kupang Nanti Tanda tangan Ini Tanda tangan Langsung Ini Sekarang Juga Masa Tanda tangan Ya Bagi Saudara Yang Berminat Selain Dapat Jerzy Kotong Apa Bisa membantu Ketempat saudara Yang terdampak Si Roja Kemarin Si Roja Kemarin Kita Pas Di sana Pas Ada di Solo Kita Dengar Si Roja Kita Telepon Dia sempat Pikiran Dia Dia bilang Si Roja Serangan Rauh jahat Itu Sudah Jadi Pas Kita Telepon Kebetulan kan Di rumah Telepon rumah Kita Telepon di rumah Masa Masa Ibu Keadaan Di rumah Sudah Aman Semua Jadi Ya Bersyukur Cuma Itu Seperhatin Teman-teman Yang lain Betul Yang kena Jadi Beta Waktu itu Sempat Ada Donasi Yang Dimana Beta Transfer Mungkin Ini Khusus Khusus Untuk Pemirsa Pasir Oto Jerzy Ini Jersi Om pakai Kapan Botong Main 2019 Sempat Terhenti Ini Waktu Main Pas Lawan Persija Sempat Pakai Ini Jerzy Oh Wih Ini Jerzy Uri Aceh Lawan Persir Raja Persir Raja Tau Pakai Warna Apa Ijo Kok Ini Susana Kalau Kediri Waktu Itu Pas Main Pakai Warna Merah Hitam Kalau Jerzy Home Potong Jerzy Home Oke Langsung Di Tanah Tangan Oleh Om Alsan Semoga Bisa Membantu Amin Orang Orang Yang Ter Dampak Ini Kau Mesti Telepon Telepon Om Ya Habis Dolo Betul Kau Tentu Beliau Supaya Kau Sepak Bola Kebanggaan NTT Ini Tau Disana Dia Sampai Dia Ada Ditinggal Laut Lain Sampai Dia Dip Pancing Semoga Diangkat Kita Coba Telepon Saya Bersaudara Semoga Beliau Angkat Dan Kita Langsung Torong Memang Kalau Datang Kupang Kita Pasir Otok Kita Tau Dia Datang Tanggal Berapa Korek Dia Sudah Masuk Masuk Belum Wih Jaring Aduh Aduh Coba yang satu Nomor yang satu Kakek Wih Dia Habis Nonton Banyak Ini Ini Kalau Dia Sana Aktif Lihat Sudah Nanti Baru Kontak Di Belakang Layar Kontak Belakang Layar Kita Tau Memang Bantu Pasir Pasir Otok Pasir Oke Malsan Makasih Untuk Waktunya Berbagi Cerita Panjang Lebar Mungkin Dua Jam Kali Ada Pasir Sampai Soe Ini Sampai 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 Panjang Oke Masaudara Semua Ambil Yang Baik Buang Sampai Baik Kata Selalu Semoga Sukses Terus Dan Doakan Yang Terbaik Untuk Cepak Bola NTT Oke Bye